Polisi minta bantuan Mbak Rara, sarung golok yang digunakan kasus Subang berhasil ditemukan. Pengungkapan kasus pembunuhan ibu dan anak di Kabupaten Subang, Jawa Barat hingga kini masih terus bergulir. Terbaru pihak kepolisian kembali melakukan olah tempat kejadian perkara untuk kesekian kalinya. Olah TKP tampak berbeda, selain menyita perhatian masyarakat untuk berkumpul, ada juga kehadiran pawang hujan Mbak Rara. Sementara hasil olah TKP, polisi berhasil menemukan sarung golok yang diduga barang bukti kasus ini. Pawang hujan Mbak Rara terlihat hadir dalam gelaran olah TKP kasus pembunuhan Subang pada selasa 24 Oktober 2023. Perempuan bernama lengkap Raden Roro Istiati Wulandari itu mengaku awalnya datang ke TKP atas kemauannya sendiri. Memang kasus tewasnya Tuti Soehartini dan Amalia Mustika Ratu mencuri perhatiannya. Mbak Rara melanjutkan ceritanya, dirinya kemudian dimintai bantuan oleh polisi saat di TKP. Petugas mengajak dirinya untuk ikut mencari barang bukti golok yang keberadaannya masih misteri. Menurut pengakuan Mbak Rara, golok yang dicari sudah tidak ada berada di TKP. Ia menyebut golok sudah dibuang pelaku pembunuhan ke sungai. Meskipun demikian, Mbak Rara belum bisa memastikan keberadaan golok tersebut. Surawan menguraikan puluhan personil dari Inafis, Polda Jabar, dan Puslafor Mabes Polri diterjunkan dalam olah TKP ini. Hasilnya sejumlah barang bukti berhasil ditemukan termasuk sarung golok ditumpukan sampah. Dalam olah TKP, lanjut Surawan, turut dihadirkan tersangka Muhammad Ramdanu alias Danu, sosok dibalik terbongkarnya kasus tewasnya ibu dan anak di Subang. Danu telah memberikan kesaksian soal keberadaan keempat tersangka lainnya di hari kejadian. Polisi hingga kini masih melakukan pedalaman dan akan mengusut kasus dengan berprinsip scientific investigation.